ya oke guys, balik lagi bersama gue Mr.P di channel chanik.com ya akhirnya kita berjumpa kembali guys di tengah badai omikron yang semakin menggila ya chai ini makin meresahkan aja nih guys tirus covid omikron ini ya mudah-mudahan gue sih berdoa nih buat kalian terutama yang pada nonton selalu diberikan kesehatan coy ya dan dihindarkan yang namanya virus covid omikron ini tapi tetep tuh untuk patuhi prokes yang dibuat oleh pemerintah ya coy mencuci tangan lalu apa tuh menggunakan masker ya dan menghindari kerumunan terlebih dahulu guys jadi tetep stay at home aja dulu nah untuk video kali ini gue akan mereview salah satu produk yang menjadi buah di kalangan welder-welder profesional coy yaitu mesin last mic 251d merek bugong guys ini dia guys tampilan gahar dari mesin last mic ini kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur yang ditawarkan oleh mesin ini lu simak baik-baik videonya ya untuk spek gue akan jelasin terlebih dahulu guys jadi disini untuk tegangan voltnya itu di 220 volt ya atau setara 1 pas namun buat kalian yang mau cari ukuran 3 pas ini juga ada tipenya ya coy jadi tipenya oleh satu pas ini 251d kalau yang tiga pas 250 terus juga untuk arus maksimal di 45 ampere kapasitas maksimalnya di 10,4 kilovolt ampere dan untuk arus keluarannya untuk mesin mic ini di 50-250 ampere sedangkan mode MMA nya di 30-250 ampere guys ya untuk fiturnya sendiri disini gue yakin banget nih buat lo yang udah kalangan-kalangan pro ya ini pasti udah ngerti dan setelan-setelan yang ada di musim ini guys tapi disini gue akan jelasin sekilas ya ke kalian mengenai fitur-fitur yang ditawarkan musim ini jadi jadi untuk yang pertama untuk tampilan displaynya ini udah digital coy udah kekinian banget nih tampilan displaynya lalu ini juga ada mode pengelasan ini ada kalau disini sih ada lima ya lima macem ya tapi kalau bisa gue lihat disini bisa ngelas di mode MMA A lalu mode T lalu ada mode mic nih jadi banyak fungsinya ya coy lalu juga ada fitur 2T 4T dan Spot Welding Spot Welding guys ini buat mengatasi kalian yang kesulitan ngelas di plat-plat tipis di bawah satu mili ini fiturnya bisa membantu nih terus juga ini ada informasi mengenai material dari bahan platnya ya jadi ada besi lalu ada stainless aluminium dan tembaga ini canggih nih guys buat kalian mengetahui ini material mana yang bisa gilas dengan musim ini terus juga untuk diameter wirenya mulai dari 0,8 sampai 1,2 mili dan ini untuk layarnya ukuran 15 kg ya 15 kg guys dan bisa juga dipakai untuk ukuran 5 kg jadi wah banyak multifungsi banget ya dan disini yang gua cukup terkejut ya dengan mesin last ini karena biasanya pabrikan-pabrikan dari Cina itu jarang ada mode ini yaitu mode save download gila loh biasanya ini mode ini temukan untuk mesin last mesin last yang Eropa ya kayak EWM dulu gue pernah nemuin kolak juga ada mode mode ini tapi ternyata dihubung juga ada untuk mode save download jadi ini sangat memudahkan para welder yang udah menemukan settingan enak ya jadi nggak perlu nyeting-nyeting ulang lagi guys Oke untuk fitur juga udah sekilas gua udah kasih tahu ke kalian dan waktunya kita keluar ya biar kita nggak penasaran nih guys apakah bener-bener bagus mesin ini langsung aja lu ikut gua keluar kita langsung melakukan pangkat tesan cek it out ya oke guys ini adalah kelengkapan dari hugong MiG251D yang pertama kalian dapat miktorx ya lalu selanjutnya dapat electrode holder ini lumayan gede dan tebel ya lalu selanjutnya kalian dapet earth clamp atau tang masa dan ini adalah selang gasnya dan kalian juga dapat aksesoris dan terakhir ini adalah manual book dan kartu garansi dan just info untuk garansi dari musim ini adalah 12 bulan guys Oke guys langsung aja kita akan menguji maksimal ampere ini kita gunakan mode MMA dan untuk full ampere dia di 200 ampere guys apakah real ampere nya kita langsung cek ya Oke kalian bisa lihat di situ untuk real ampere nya kisaran 180-an ya dan maksimum kita dapat 182 ampere guys ya walaupun tidak menyapa tidak sampai 200 ya tapi ini masih toleransi untuk real ampere ya untuk mode MMA next kita akan uji kawat 4 mili jenis E6013 ini setelan ampere dan juga upforce nya kalian bisa lihat tapi ini sesuai selera ya guys untuk setelan ampere dan upforce Hai dan kita gunakan material plat besi ukuran 8 mili kita akan lihat hasilnya seperti apa dan wuih diangkat tuh teraknya ngangkat guys dan ini hasilnya sangat luar biasa ya guys next kita mau uji kawat 4 mili jenis E7018 dan ampere kita naikin ya 115 dan upforce nya juga kita gunakan material plat ukuran 2 mili jenis E7018 dan upforce nya kita cek hasilnya seperti apa pengapiannya bagus ya guys stabil dan tidak putus-putus ya dan ini dia hasilnya wuuhh kenetan pas ini dapat banget luar biasa sih untuk mode MMA tidak ada masalah dan selanjutnya kita mau coba untuk mode mic kita mau kelas plat besi tipis ini untuk ukuran plat besinya kita gunakan 0,8 mili tipis banget ya guys dan ini adalah setelan ampere dan voltasi dan balik lagi ini sesuai selera untuk setelan ampere dan voltasnya oke nah ini pengalannya langsung dibabat juga guys tidak perlu pakai teknik tekel ya kita mau lihat nih apakah hasilnya bolong-bolong atau ada korosi dan ini hasilnya selanjutnya kita mau coba di plat tebal ya dengan mode mic lagi kita mau lihat nih apakah akan ada banyak spater spater yang bergelimpan dengan material plat besi ini ini kita gunakan plat ukuran 8 mili ini kita gunakan plat ukuran 8 mili oke oke ya ini dia guys hasilnya hasilnya uuuh teraknya gak ada ya spaternya gak ada dan ini kita mau uji di media stainless dengan menggunakan wire khusus stainless ya tapi kalau kalian gak mau pakai wire ini juga bisa kalian tinggal beli stang argon manual ya dan setelan ampere seperti ini kita mau lihat hasilnya apakah akan gosong atau bagus oke ini dia hasilnya guys wuuuh bersih dan tidak gosong ya keren keren dan ini yang terakhir ya di media aluminium kita gunakan wire khusus aluminium juga dan just info untuk mesin ini support dengan wire ukuran 15 kg dan 5 kg dan setelan ampere seperti ini jangan lupa untuk media nya kalian buat di aluminium ya kalau tadi kalian setting di stainless oke kita langsung lihat hasilnya guys oke kita langsung lihat hasilnya guys nah cw matang dan lumayan bersih ya guys wih salut salut yah oke guys kita udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com awww 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 ha 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 guys gimana tadi soal pengujiannya cuy sampe mata lu sampe merah gitu ya hahaha tertembak las kameramen gue guys jadi disini gue langsung aja kasih kesimpulan mengenai kualitas dari mesin hugong make 251D ini jadi keunggulan yang pertama yang gua suka dari mesin ini yaitu dari sisi bodi dan finishingnya ini gua ini kalau gua bisa nilai ya gua kasih nilai sembilan untuk bodi dan juga finishing karena bodinya ini kalau kalian perhatikan guys dari plastik dan juga besinya ini sangat solid banget sangat kuat anti penyok pastinya dan finishingnya juga mulus banget coy kayak gitar Spanyol ya finishingnya mulus gak ada cacat sama sekali di sini guys lalu untuk yang kedua dari sisi fitur ini udah eksklusif banget jadi ini sangat mendukung buat welder welder profesional karena lecoy jadi kalian bisa waduh kan bisa perhatikan disini fitur komplit dan yang gua paling suka ada fitur save downloadnya guys ini kayak mesin Eropa banget jadi ini yang gua salut dengan gomik 251 ini lalu juga ini portable jadi ini kita nggak perlu ngangkut-ngangkut tabung juga setiap tabung seo ya atau tabung argon karena tabung argon atau seolahnya bisa kita taruh di sini aja di belakang karena dia ada tatakannya ini jadi enak banget kita bawa kemane-mane coy sepukannya nggak usah bongkar pasang lagi jadi dulu pasang di sini udah tinggal bawa kemane udah bisa enggak ngelas ya coy jadi nggak ribet lah untuk pemakaian tabung dan mesin ini nih terus juga dari sisi apa untuk pengelasan itu pengelasan ini udah multifungsi karena memang terbukti kita pakai di mode pengelasan mic enggak ada masalah em memang enggak ada masalah dan tik juga enggak ada masalah guys jadi ini sangat gokil sekali dan terakhir ini juga support dengan material yang ada di tampilan fiturnya ini guys jadi mulai dari besi stainless dan amunium tembaga kita nggak tes karena memang materialnya mereka nggak ada jadi ini memang support dengan lima material m4 material ini guys itu besi stainless aluminium dan tembaga ya oke guys kian dulu untuk video review kita mengenai mesin lasmic hubung 251d mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian untuk membeli mesin lasmic yang versi 250 ampere ya karena gue sangat merekomendasikan mesin ini terutama buat kalian yang biasa melakukan pekerjaan di industri ya konstruksi galangan kapal atau bengkel atau workshop-workshop menengah ke atas ini bisa jadi rekomendasi buat kalian guys dan tentunya untuk pembelian mesin ini nggak usah kemane-mane belinya langsung di teknik.com bisa melalui website kita ataupun marketplace kita guys untuk link deskripsi dari eh link pembelian dari mesin ini lo bisa cek di deskripsi video kita oke sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk like subscribe dan juga share video kita dan nantikan video-video terbaru selanjutnya dari teknik.com sampai ketemu lagi salam